Oke guys, disini kita sudah siapkan Dan disini kita sudah dibersihkan Pakainya juga Dan Naka selanjutnya kita ke pemasangan lagi Disini stang sarnya sudah dibersihin Kemudian kita pasangkan lagi pistonnya Disini Naka selanjutnya kita pemasangan boring Dan juga snarkop depan Kemudian jangan sampai terbalik guys Ini bagian share in itu Di atas bagian atas ini Dan X nya untuk ke bawah guys Jadi jangan terbalik Nah disini ada tulisan in Dan juga process disini Nah itu sudah Sudah masuk Kemudian putar sampai harus putar guys Sudah masuk guys ringnya Oke guys, langkah selanjutnya kita ke Pengeleman lagi bagian Bagian perpapuring Dan ini cara terbaik untuk pengelemannya guys Jadi Ini Global guys Jadi kita satu jalan kiri kanan Atas bawah Jadi ketika satu tarikan Jadi yang atas terisi Lemnya dan yang bawah juga terisi Nah seperti ini guys Jadi nanti gak ada yang kelewat Kalau yang sebelah-sebelah Takutnya nanti Yang sebelahnya yang belum akan Lipat atau mungkin rusak Kalau ini langsung sejalan Nah contoh seperti ini guys Oke guys ini sudah ya Ini bagian perpak ya Yang untuk boring Nah seperti ini Ini sebelah kirinya harus Jangan sampai dibalik Karena ini untuk keteng guys Jadi si rantai keteng masuk ke sini Oke Kemudian si seharnya masukkan Oke kita sudah masuk Oke guys Kita masukkan Nah seperti ini Ini simpet Baud ini kita masuk Nah ini Boring ya Disebut boring itu yang ini Boringnya ya Atau Cilinder ya Ke polis lindar Oke Kemudian Ini Masukkan ya Dan ini di tahap guys Satu-satu Boringnya Jangan sampai Jadi kita bersamaan Dorong Nah contoh seperti ini Nah Kita dorong Kemudian kita masukkan Oke Selanjutnya Kita terus masukkan Tahap satu-satu Nah seperti ini Yang sampai macet guys Seperti ini Oke Kita sudah masuk Oke langkah selanjutnya Kita masukkan lagi Masukkan lagi Nah seperti ini Ketengnya Disini buat Roll ketengnya Gasi tengah Dan disitu Terus dipasin Nah seperti ini Oke Sudah Ngepress ya Kemudian kita kunci Pakai baut Lindo depannya Oke Kita kunci Pakai baut Disitu ada Kita bisa pakai Openg guys Oke Kita kencengin Oke Nanti kita pakai kunci Oke guys Disini kita sudah Kencengin 4 kunci Nah ke selanjutnya Kita masukkan roll Ini jangan sampai Ketinggalan guys Ini bagian keteng Karena ini sistem Honda Lama ya Supra ya Balaupun repo lama Sama gini Sistemnya Belum pakai Tensioner Oke Kita kencengin Oke guys Oke Saya penceng Jadi 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 Ini Rata Atas bawah Sama Oke Nah Sampai Ketukar ini Bagian kirinya Selanjutnya Selanjutnya Ini kita sudah Bersihin Kemudian Kita masukkan Ini senarkop Guys Senarkop Atau Slinger head Oke guys Kita masukkan Ini Senarkop Disini Nah Ini sudah lewat Guys Bautnya Empat Disitu Dan Itu si keteng Harus masuk Nah Seperti ini Seperti ini Oke Jadi Kita bisa Praktikin Apabila kalian Mau ganti boring Atau mungkin Tukar boring Seperti ini Atau mungkin Ganti ring sehar Ataupun Ganti sehar Ya guys Jadi Pull ini Dari ini Kesini Kalau Sekedar Nyekir Jadi Ininya doang Guys Yang dibuka Oke Selanjutnya Kita kunci lagi Bautnya Untuk penguncian Antara Silinder head Sama Silinder tengah Ya guys Oke Sudah Kita kunci Kemudian Kita ke Bagian ini Guys Bagian penutupan Baut yang 4 Guys Kita Kecilin lagi Disini Untuk Paking Yang Ini Untuk Pemutupan Oke Seperti biasa Kita lemin lagi Pulem ya Lengkarin Seperti ini Jadi atas Bawah Terisi Oke Langkah selanjutnya Kita Masukin lagi Disana Nah Seperti ini Guys Oke Sama ya Namun Ini Jangan sampai Terbalik Yang namanya Di atas Guys Bila di bawah Akan Susah Tidak masuk Tidak Nge-plug Gitu Guys Kemudian Kita Masih Ring Guys Disini Masih ring Pelat Disini Empat Kemudian Kita kasih Murotopi Disini Kebanyakan Biasanya Murotopi Guys Yang dipakainya Oke guys Disini Kita Kencangin Untuk Sebentar Pakai Tangan Dulu Langsung Kemudian Nanti Pakai Kunci Guys Karena Kalau Kunci Takutnya Nanti Akan Terdorong Apabila Belum Kenceng Dipaksain Akan Selek Guys Jadi Tangan Dululah Oke Kita Kencengkan Oke Guys Kita Kencengkan Disini Umur 10 Guys Pakainya Oke Langkah Selanjutnya Kita Kencengkan Nah Seperti Ini Pakai Kunci R-ring Oke Kita Kuncing Kita Ambil Dari Sisi Kanan Seperti Ini Kita Kancengin Oke Disini Kita Sudah Kemudian Kita Selanjutnya Ke Pengetopan Pengetopan